Kota Makassar Kota Makassar yang bernama dahulunya Ujung Pandang adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Hari jadi kota Makassar 9 November 1607, sekarang Makassar berusia 312 tahun. Jumlah penduduk kota Makassar 1.700.571 jiwa. Luas wilayah kota ini 199 km persegi. Kepadatan penduduk kota Makassar 8.546 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduk Makassar 59 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota Makassar 100 triliun rupiah. Kota Makassar mempunyai 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Jumlah pusat perbelanjaan atau mal di kota ini ada 26. Makassar memiliki 106 perguruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota ini berjumlah 32 gedung. Indeks pembangunan manusia kota Makassar 81,73. Tingkat pengangguran terbuka kota Makassar 5,34 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kota Makassar 7,07 persen. Pertumbuhan penduduk kota ini yaitu 1,41 persen. Jumlah penduduk miskin kota Makassar berjumlah 60.100 jiwa. Artinya 3,53 persen dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk miskin kota Makassar 5,34 persen. Kota Semarang Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa. Hari jadi kota Semarang 2 Mei 1547. Artinya kota Semarang berusia 472 tahun. Jumlah penduduk kota Semarang 1.815.729 jiwa. Luas wilayah kota ini 392 km persegi. Kepadatan penduduk kota Semarang 4.632 jiwa per km persegi. Pendapatan per kapita penduduk kota Semarang yaitu 67 juta per tahun. Produk domestik regional bruto kota ini yaitu 121 triliun rupiah. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Di kota ini ada 34 pusat perbelanjaan. Kota Semarang memiliki 58 pergeruan tinggi. Jumlah gedung di atas 12 lantai di kota Semarang ada 31 gedung. Indeks pembangunan manusia kota Semarang 82,01. Tingkat pengangguran terbuka kota Semarang 5,77%. Laju pertumbuhan ekonomi kota Semarang 5,80%. Laju pertumbuhan penduduk kota Semarang 0,47%. Jumlah penduduk miskin di kota Semarang yaitu 80.860 jiwa. Artinya 4,5% dari jumlah penduduk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!